Oke. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Nisa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan terima kasih juga untuk para siswa saya sekalian yang masih mau mengikuti live teaching sejarah pada hari ini. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita minggu lalu. Minggu ini kita masih akan melanjutkan materi kita tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nah kalau minggu lalu kita membahas tentang teori-teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, minggu ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan apa yang mendominasi ataupun yang masuk ke Indonesia kemudian berkembang di Indonesia yang berlatar belakangkan atas agama Hindu dan Buddhanya. Oke, saya akan share PPT saya. Ya. Bisa kelihatan ya slide yang saya tampilkan. Bisa nak? Bisa member. Bisa. Oke, jadi kita lanjut saja ya. Jadi untuk indikator pembelajaran hari ini yang akan kita bahas adalah kita ingin menganalisis bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintah, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Untuk kali ini kita akan membahas dua kerajaan saja, yaitu kerajaan Putai dan Tarumanegara. Ada dua kerajaan saja. Jadi ada banyak kerajaan yang terdata secara sejarah. Tapi untuk minggu ini kita hanya membahas dua saja mengingat waktu kita yang memang sangat singkat sekali. Nah, kita lanjut saja. Jadi untuk indikator pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Putai dan Tarumanegara saja. Nah, untuk peta konsep yang akan kita pelajari pada minggu ini. Nah, jadi ini peta konsep secara keseluruhan untuk pembelajaran kita mengenai materi kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nanti kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu kita mulai dari kerajaan Putai hingga kerajaan Majapahit. Di mana, kenapa kita mempelajarin ataupun kita bisa mengetahui tentang kerajaan-kerajaan tersebut dari peninggalan-peninggalannya berupa prasasti ataupun candi. Nanti itu akan kita bahas. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu apa saja dan kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha itu apa saja. Nah, ini sekedar pengantar tentang kerajaan-kerajaan yang akan kita bahas di minggu-minggu ke depan ini. Mulai dari nanti kita akan membahas tentang kerajaan Putai. Nah, kalau lihat tandanya, di sini tandanya segitiga. Maka keterangan di sini bisa kalian lihat, kerajaan Putai itu bercorak Hindu nantinya. Kemudian nanti kerajaan, taruman negara juga masih bercorak Hindu. Nah, kalian bisa lihat kerajaan-kerajaan yang lain yang bercorak Hindu. Dan untuk tanda lingkaran, itu kerajaan yang bercorak Buddha. Itu nanti ada Mataram, kemudian ada Sriwijaya. Sriwijaya itu Buddha ya, bukan Hindu. Nah, Buddha. Nah, ini salah tanda dia. Jadi tandanya sebenarnya lingkaran. Nah, kerajaan Mataram sendiri nanti akan dibagi ke dalam dua dinasti, di mana satu dinasti itu akan menganut kepercayaan Hindu, dan satu dinasti akan menganut kepercayaan Buddha. Sama seperti Kediri, Singosari, dan Majapahit juga. Jadi ada yang menganut tentang kerajaan yang bercorak Hindu, dan ada yang menganut kepercayaan Buddha. Nah, oke. Nah, jadi ketika kita akan membahas dua kerajaan-kerajaan ini, timbulah pertanyaan-pertanyaan. Dari mana kita bisa mengidentifikasi jejak-jejak keberadaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Kenapa kita bisa tahu ada kerajaan-kerajaan itu? Contoh, kerajaan Putai, kerajaan Tarumah Negara, kerajaan Sriwijaya. Dari mana kita bisa tahu? Apakah itu hanya cerita bualan saja? Bohongan saja? Nah, apakah kerajaan-kerajaan itu hanya diciptakan oleh para ahli? Nah, bukan. Nah, jadi ketika kita bisa mengetahui di mana, bagaimana jejak-jejak keberadaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kita bisa mengetahuinya dari mana? Dari prasasti. Nah, ini adalah salah satu contoh prasasti. Seperti yang saya katakan di minggu yang lalu, bahwasannya ketika kita membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha, ataupun yang berkaitan tentang Hindu-Buddha, maka Indonesia sudah masuk ke dalam zaman sejarah. Apa yang dimaksud dengan zaman sejarah? Yang dimaksud dengan zaman sejarah adalah zaman di mana masa itu sudah mengenal tulisan. Nah, termasuk ketika bangsa ataupun corak kebudayaan Hindu-Buddha sudah masuk ke Indonesia, maka Indonesia sudah mengenal yang namanya baca dan tulis. Nah, tulisannya, bahasanya, Sansekerta, Palawa, itu sudah dikenal. Nah, itu dari mana? Dari India. Mendapat pengaruh akulturasi dari budaya lokal. Yaitu budaya apa? Budaya yang ada di Nusantara. Umumnya adalah budaya Jawa. Jadi, ketika kalian lihat tulisan-tulisan dari prasasti ini, maka ini bisa dibaca dengan menggunakan ilmu dalam sejarah yang disebut dengan epigrafi. Atau disebut juga sebagai ilmu yang mempelajari tentang tulisan-tulisan kuno. Nah, jadi epigrafi itu bisa kita pelajari secara lebih mendalam lagi di dalam ilmu sejarah supaya kita bisa mempelajari isi dari makna tulisan-tulisan yang ada di prasasti. Nah, apa maksud dari prasasti? Pengertian dari prasasti? Prasasti itu adalah batu bertulis. Nah, kalian lihat. Ini adalah prasasti. Ini adalah sebuah batu di mana batu tersebut dipahat, kemudian diletakkan tulisan-tulisan yang mengandung arti, yang mengandung makna. Nah, kalau sekarang contoh prasasti juga ada. Mungkin kalau di sekolah kalian, di SMP, kalian bisa lihat tuh prasasti yang ditempelkan. Kemudian ada ditempelkan, dilengketkan di dinding yang menandakan bahwasannya, contoh, sekolah kalian itu dibangun oleh siapa? Tahun berapa? Oleh siapa? Nah, itu adalah contoh prasasti di zaman sekarang. Untuk zaman dulu, zaman Hindu-Buddha, para raja-raja untuk merekam jejak-jejak keberadaan mereka, mereka menuliskan kisahnya itu di dalam prasasti, di dalam batu yang bisa dibaca dan bisa kita pelajarin. Nah, kemudian tadi kita bisa mengetahui jejak-jejak sejarah itu dari prasasti. Sekarang kita bisa mengetahui jejak-jejak sejarah itu dari berita dari luar negeri. Atau istilahnya adalah kronik. Kronik itu adalah berita dari luar negeri. Kronik bisa dari Cina, bisa dari India. Nah, jadi kronik itu juga merupakan salah satu unsur dari sebuah sumber dalam sejarah yang sangat penting sekali, yaitu sumber primer. Artinya apa? Sumber tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena ditulis ataupun direkam oleh para petualang ataupun orang-orang yang secara sengaja singgah di tempat-tempat ataupun di kerajaan tertentu. Nah, ini dia. Jadi berita dari luar negeri. Kronik itu artinya adalah catatan-catatan perjalanan ataupun penjelajahan dari tokoh-tokoh. Bisa itu pedagang, pendeta, ataupun pujangga. Nah, itu dia. Kemudian kita akan membahas tentang yang pertama kali adalah tentang kerajaan Kutai. Nah, seperti kalian ketahui bersama, kerajaan Kutai ini dianggap sebagai kerajaan tertua. Kerajaan Kutai ini dianggap sebagai kerajaan tertua yang ada di Indonesia, di Nusantara, dan merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Nah, kerajaan Kutai ini diperkirakan dia muncul pada sekitar abad keempat. Tepatnya, letaknya itu diperkirakan di daerah Kalimantan Timur. Tepatnya di tepi sungai Mahakam. Nah, jadi bukan saja manusia purba mungkin yang kalian pikirkan hidupnya di tepi sungai, tetapi juga kerajaan bisa berkembang dan menjadi besar itu ketika dia mendirikan kerajaan itu dekat dengan sungai. Kenapa? Karena yang pertama, sungai itu sebagai transportasi untuk menghubungkan segala macam yang namanya perjalanan. Bisa itu perjalanan antar daerah ataupun antar negara. Nah, jadi ketika kerajaan itu didirikan di dekat sungai, maka akan banyak orang-orang berkunjung di daerah tersebut. Karena apa? Nah, itu adalah tempat transit. Nah, makanya kerajaan Kutai ini bisa berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar. Nah, jadi sumber sejarah yang menyatakan tentang keberadaan kerajaan Kutai ini adalah ditemukannya prasasti. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai kerajaan Kutai dan ditemukannya sumber sejarah berupa prasasti Yupa, enggak satupun prasasti yang ditemukan, Yupa yang ditemukan, menuliskan tentang kerajaan tersebut adalah Kutai. Kerajaan tersebut namanya adalah kerajaan Kutai. Karena apa? Karena di dalam prasasti Yupa, semuanya rata-rata menuliskan tentang upacara yang dilakukan oleh raja. Pengorbanan apa saja yang dilakukan oleh raja. Tapi tidak ada ditemukan dalam prasasti Yupa itu menyebutkan bahwa nama kerajaan tersebut adalah Kerajaan Kutai. Lalu bagaimana para ahli akhirnya menamakan kerajaan tersebut adalah Kerajaan Kutai? Karena letak daerah penemuan prasasti-prasasti ini, kemudian sumber-sumber yang lain itu berada di daerah Kutai namanya. Nah, akhirnya para ahli sepakat untuk menamakan kerajaan tersebut adalah Kerajaan Kutai berdasarkan atas daerah tempat penemuan-penemuan hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan tersebut. Jadi kalian sudah tahu ya, nama Kutai itu bukan nama sebenarnya. Saya pun tidak tahu nama kerajaan itu apa. Karena apa? Di dalam prasasti yang ditemukan, yang memperkuat tentang keberadaan Kerajaan Kutai ini, tidak menyebutkan nama kerajaan itu. Nama kerajaan Kutai. Nah, jadi di dalam prasasti itu juga nanti akan disebutkan nama, ini yang paling aneh ya, nama kerajaannya tidak dituliskan, tapi nama raja-rajanya dituliskan. Mulai dari, raja pertama yang mendirikan Kutai itu adalah Kudungga, raja kedua adalah Aswa Warman, raja ketiga adalah Mula Warman. Nah, kalau kalian lihat dari tiga nama raja ini, secara turun-temurun, nama Kudungga itu adalah nama asli dari nama orang Indonesia, belum ada pengaruh Hindu. Belum ada pengaruh Hindu. Nah, jadi disebutkan bahwasannya, Kudungga ini belum mendapat pengaruh Hindu pada awalnya. Pada awalnya dia belum mendapat pengaruh Hindu, makanya namanya Kudungga. Nah, setelah dia mendapat pengaruh Hindu, dia mendirikan sebuah dinasti ataupun kerajaan. Kemudian kerajaan tersebut diturunkan nanti kepada anaknya yang bernama Aswa Warman. Nah, kemudian nanti Aswa Warman akan menurunkan kepada anaknya Mula Warman sampai nanti ke generasi-generasi tentang kerajaan-kerajaan ataupun raja-raja yang ada di Kutai. Nah, nama Aswa Warman dan Mula Warman ini adalah contoh nama yang sudah menggunakan ataupun sudah menganut kepercayaan Hindu. Dari mana? Dari nama akhirannya Warman. Nah, nama Warman itu banyak dipergunakan oleh raja-raja di India. Ya, maka akhirnya para ahli sepakat bahwasannya Aswa Warman dan Mula Warman ini sudah mendapat pengaruh Hindu dan sudah menanamkan pengaruh Hindu-nya di Nusantara. Karena apa? Nama mereka sudah mendapatkan pengaruh Hindu tadi. Oke, corak kerajaan yang pasti kita sudah berbicara. Corak kerajaannya pasti beralirkan Hindu Siwa. Mereka sangat percaya sekali dengan Dewa Siwa. Nah, kemudian bagaimana kehidupan ekonomi di Kerajaan Kutai? Nah, kehidupan ekonomi di Kerajaan Kutai itu mereka mata pencarian mereka itu berdagang. Sekalian mereka itu maritim. Maritim. Kelautan. Nah, jadi mereka bisa besar dari perdagangan dan bidang kelautan. Nah, bagaimana kehidupan sosial? Kehidupan sosial di sana rakyat tertib, terorganisir, dan rapi karena berpusat pada raja. Nah, hal ini bisa kita lihat dari berita yang dituliskan dalam Prasastiupa. Dalam Prasastiupa. Oke. Nah, ini adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai. Nah, kemudian ini kita bisa lihat bagaimana silsilah dari Kerajaan Kutai yang terkenal ya. Mulai dari Kudungga kakek mereka, ya kan. Kudungga, kakeknya dari Mula Warman. Kemudian ini ayah dari Aswa Warman itu adalah Kudungga. Ini adalah silsilah. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi yang kita bahas ini saja. Nah, ini adalah daerah-daerah yang ada di Kalimantan, di mana Kalimantan ini merupakan daerah kekuasaan dari Kerajaan Kutai. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya, pada abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 dan ke-8, itu agama Hindu di Kerajaan Kutai sangat terang-benerang, sangat berkembang dengan pesat. Nah, nanti lambat laun Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu itu akan mulai bergeser, mengganti Kerajaan Kutai yang beragama Islam. Nanti itu akan terjadi perpindahan. Tetapi lama, beberapa abad kemudian setelah Islam itu masuk di Kerajaan-Kerajaan di Nusantara, nanti Kutai pun ikut Islam juga, ikut mengikuti tradisi Islam. Oke, ini adalah contoh dari Prasasti Yupa. Prasasti Yupa, tiang batu. Tiang batu itu namanya Yupa. Nah, jadi di dalam Yupa ini tulisannya adalah ketika Raja Mula Warman tadi memberikan sedekahnya, memberikan berupa hewan kurban. Hewan kurban itu sapi kepada para pendeta. Untuk disedekahkan kepada para pendeta itu diceritakan di dalam Prasasti Yupa ini. Dan kemudian nama-nama dari Raja-Raja juga ada di dalam Yupa. Nah, ini adalah salah satu makna yang bisa kita baca dari Prasasti Yupa menggunakan huruf palawa dan berbahasa Sansekerta. Yang artinya, Sang Maha Raja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Angsuman atau Dewa Matahari. Menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra ketiga, putra tiga seperti api atau yang suci. Yang terkemuka dari ketiga putra itu adalah Sang Mula Warman. Raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mula Warman telah mengadakan kenduri atau selamatan yang dinamakan. emas-emasnya banyak untuk peringatan kenduri atau selamatan. Itulah tubuh batu ini didirikan oleh para Brahmana. Tuguh batu yang dimaksudkan itu, itulah yang disebut dengan Yupa. Jadi Yupa ini tulisannya seperti itu, menyatakan tentang silsila dari Raja. Tapi tidak disebutkan nama kerajaannya. Oke ya, tidak disebutkan nama kerajaannya. Nah, kerajaan yang kedua yang akan kita bahas adalah Kerajaan Tarumah Negara. Ini adalah contoh-contoh, ini adalah contoh-contoh dari prasasti-prasasti yang ditemukan di Kerajaan Tarumah Negara. Nah, mulai kita lihat dari petanya. Nah, peta daerah kekuasaan dari Tarumah Negara. Ini dia, daerah Jawa Barat sampai nanti sebenarnya wilayah Tarumah Negara ini sampai ke Jakarta. Karena apa? Ditemukan nanti salah satu prasasti itu di Jakarta. Nah, artinya Tarumah Negara mungkin saja melebarkan kekuasaan kerajaannya hingga ke Jakarta. Walaupun masih berada di satu wilayah yaitu Provinsi ataupun Jawa, yang masih di satu wilayah Jawa. Tetapi Tarumah Negara bisa melebarkan wilayah kekuasaannya sampai ke Jakarta. Nah, sumber kerajaan dari Kerajaan Tarumah Negara itu, itu rata-rata sumbernya berupa prasasti dan arca, banyak ya. Kemudian Candi juga nanti juga ada yang menyatakan tentang keberadaan dari Kerajaan Tarumah Negara. Nah, jadi prasasti-prasasti Kerajaan Tarumah Negara itu memiliki arti yang berbeda. Ada tujuh buah prasasti nanti yang ditemukan untuk memperkuat keberadaan Kerajaan Tarumah Negara. Nah, kalau kalian lihat, ini contohnya, itu di sini adalah salah satu prasasti. Nah, ini ada prasasti, ada telapak kakinya, ya kan? Ada telapak kakinya. Sebenarnya apa makna dari telapak kaki ini? Kalau kita lihat, oh bu, ini tapak kaki yang mungkin tapak kaki orang-orang biasa, tapi salah. Tapak kaki ini adalah tapak kaki dari Raja. Raja siapa? Raja Purnawarman. Jadi, yang banyak yang mengisahkan dari prasasti-prasasti tersebut itu adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman, di mana dalam prasasti-prasasti tersebut itu semuanya mengagungkan Raja Purnawarman. Termasuklah tapak kaki ini dibuat untuk Purnawarman. Karena apa? Tapak kaki ini simbolnya adalah Purnawarman sebagai titisan dewa dan harus diagungkan. Nah, ini dia. Tapak kaki ini simbolnya seperti itu dalam agama Hindu. Oke, ini adalah tujuh buah prasasti yang ditemukan untuk memperkuat keberadaan dari Kerajaan Tarumah Negara. Mulai dari nanti prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini ditemukan di Jakarta, Jakarta Utara. Makanya saya katakan tadi bahwasannya apa? Walaupun Tarumah Negara berada di daerah Jawa Barat, tapi dia kurasa bisa menyebarkan ataupun memperluas wilayah kekuasaannya hingga sampai di Jakarta. Karena apa? Terbukti dari prasasti Tugu ini itu ditemukan di Jakarta. Nah, ini prasasti Tugu sebenarnya. Ini ada di Museum Nasional Indonesia. Ini adalah prasasti Tugu yang ditemukan di Jakarta, kemudian diletakkan di museum sekarang. Oke, jadi ada prasasti Tugu, kemudian ada prasasti Kebon Kopi, ada prasasti Cidang Hiang atau Lebak, ada prasasti Jambu, ada prasasti Ciaratan, ada prasasti Pasirawi, ada Muara Ciantan. Ada tujuh prasasti. Nah, ditemukan untuk memperkuat keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, dari ketujuh prasasti ini, ada beberapa prasasti yang tidak bisa dibaca. Kenapa? Karena prasasti itu menggunakan aksara ikal. Aksara ikal adalah aksara yang belum bisa dibaca karena bukan berbentuk tulisan sansekerta, tapi berupa gambar dan coretan-coretan. Jadi, prasasti aksara ikal itu belum bisa dibaca. Nah, pada prasasti apa itu? Pada prasasti Pasirawi itu belum bisa dibaca karena menggunakan aksara ikal dia. Nah, bagaimana kehidupan Kerajaan Taruman Negara dari bidang politik? Nah, di sini dikatakan bahwasannya diketahui dari sebuah prasasti Ciaratan, diketahui bahwasannya Raja Purnawarman merupakan Raja yang sangat gagah berani, seperti Dewa Wisnu. Artinya apa? Artinya rakyat itu sangat-sangat patuh sekali terhadap Raja Purnawarman. Nah, bagaimana kehidupan ekonomi? Kehidupan ekonomi di Kerajaan Taruman Negara itu bisa kita lihat dari isi dari prasasti Tugu yang menyatakan bahwasannya betapa rakyat dari Taruman Negara itu patuh terhadap aturan, kemudian anjuran, perintah dari raja-raja, sehingga dari kepatuhan itu mereka itu membangun sebuah sungai. Nama sungainya itu adalah Sungai Gomati dan Sungai Chandrabaga, di mana mereka membangun sungai sepanjang 11 km untuk membuat supaya Kerajaan Taruman Negara itu enggak banjir. Jadi pada saat itu rakyat sudah memikirkan kalau banjir itu gimana, maka dibuatlah sebuah sungai untuk menahan datangnya air-air yang banyak. Nah, itu dia. Jadi mereka sudah mengenal sistem irigasi di situ. Itu dituangkan di dalam prasasti tubuh. Oke ya. Nah, kehidupan sosial di sana, karena mereka masih menganut agama Hindu, ya tentu saja mereka menggunakan sistem kasta. Nah, kemudian kehidupan budaya dan agama, jadi bisa kita lihat bahwasannya apa. Kalau Taruman Negara bagi orang-orang Cina yang datang, pedagang-pedagang Cina, namanya bukan Taruman Negara, namanya adalah Tolomo, Kerajaan Tolomo namanya. Nah, itu dibuktikan dari prasasti tubuh. Nah, orang-orang Cina, pedagang Cina itu menyatakan Tolomo katanya. Nah, di dalam berita Fasien pun juga, itu disebutkan bahwasannya di dalam Kerajaan Taruman Negara itu katanya ada tiga agama. Nah, ada tiga agama Buddha, tapi Buddha ini adalah agama yang bukan maksudnya dianut secara lama, tetapi hanya agama lintasan. Makanya sebenarnya, apa namanya, Kerajaan Taruman Negara ini bukan penganut Buddha, tapi penganut Hindu yang fanatik. Nah, walaupun ada agama Buddha, tapi hanya lewat saja. Karena apa? Ajaran Hindu dan Buddha itu berbeda. Ajaran agama Hindu dan Buddha itu berbeda. Oke, nah itu saja mungkin mengenai dua Kerajaan Kutai dan Taruman Negara. Silahkan bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk penanya. Silahkan bagi siapa yang ingin bertanya, nak. Silahkan yang ingin bertanya. Oke, ada yang mau bertanya, nak, tentang Kerajaan Kutai dan Kerajaan Taruman Negara? Silahkan. Ada? Nofri, kemudian Adelia, Salwa, ada yang mau ditanyakan, nak? Mukti, Wildansa, Asliya, Nurjana, silahkan, nak. Yang ingin bertanya, enggak usah malu-malu. Atau kalian enggak paham dengan penjelasan saya tentang dua Kerajaan ini? Silahkan. Yang mau bertanya, ini dengar kan suara saya, nak? Dengar, Mem. Dengaran. Ayo, responlah. Silahkan. Yang kalian pelajari di SMP, apakah ada membahas tentang Kerajaan-Kerajaan Hindu dan Buddha, nak? Ada, Mem. Ada, Mem. Ada, Mem. Silahkan. Berarti sudah paham dengan apa yang saya jelaskan tentang dua Kerajaan ini? Alhamdulillah, sudah, Mem. Sudah. Yang perempuan gimana? Sudah paham atau belum yang saya jelaskan ini? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sudah, ya. Oke, kalau saya tanya, saya tanya nih, saya tanya kepada Nur Sakinah. Siapa raja yang terkenal di Kerajaan Putai? Silahkan, Nur Sakinah. Ayo. Wah, berarti kan nggak paham, kan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mulawarman, Mem. Mulawarman, Mem. Mulawarman, Mem. Siapa? Raja Mulawarman, Mem. Iya, Raja Mulawarman. Nah, coba sebutkan tiga raja yang pernah berkuasa, yang pernah berkuasa di Kerajaan Putai. Kudungga, Asalwarman, Asalwarman, Mem. Coba secara berurutan, nak. Kudungga, Asalwarman, Asalwarman, Mem. Ya, dari ketiga nama tersebut, mana yang belum mendapatkan pengaruh Hindu di awalnya? Kudungga. Kudungga, Mem. Kudungga. Oke, Kudungga. Nah, dari tujuh buah prasasti yang ditemukan di Kerajaan Taruman Negara, prasasti manakah yang menuliskan tentang pembangunan Sungai Gomati? Silahkan. Ini tentang Kerajaan Taruman Negara, dari tujuh buah prasasti yang ditemukan. Nah, mana prasasti yang menuliskan tentang pembangunan Sungai Gomati? Silahkan. Nadia. Kemudian ada siapa lagi nih? Yang mukti. Wildansa. Ayo, mana? Oke, kalau nggak tahu, coba sebutkan saja prasasti-prasasti yang ditemukan di Kerajaan Taruman Negara untuk memperkuat Kerajaan Taruman Negara. Prasasti. Prasasti Tugu, Mem. Oke, prasasti Tugu. Apa lagi? Prasasti kebun kopi. Ya, benar. Kebun kopi, jambu. Apa lagi? Ya, benar. Prasasti kebun kopi. Oke, dari yang kalian sebutkan tadi prasastinya, ada salah satu prasasti tadi yang menuliskan tentang pembangunan Sungai Gomati. Prasasti yang mana? Masih kurang tepat. Ayo, sebutkan saja. Prasasti yang paling bagus tadi bentuknya prasasti apa, Nak? Yang tadi saya share di yang pertama ada gambarnya. Ini saya kasih lihat ya. Prasasti. Prasasti Tugu ini, salah satu isinya dari prasasti ini adalah menuliskan tentang pembangunan Sungai Gomati. Itu dia. Gak apa-apa kalian mau bertanya aja, tanya aja tentang materi ini. Dan ingat, bukan saja Olimpiade, yang banyak perlombaan. Sejarah juga banyak sekali perlombaan dan tingkatnya itu nasional semuanya. Tingkatnya nasional. Nah, seperti mungkin brother-sister kalian yang sudah ada sampai ke nasional untuk pembuatan film sejarah. Dan lalu kita diundang ke Batam. Kemudian saya sebagai gurunya itu diundang ke Ambon untuk kompetisi sejarah. Kemudian ke Surabaya. Nah, banyak. Ke Jakarta. Jadi, kalian harus semangat untuk belajar sejarah. Walaupun ini sekolahnya itu berlatar belakakan sign, tapi gak menutup kemungkinan kita juga untuk berprestasi di jalur yang lain. Sejarah itu banyak perlombaannya. Jadi, gak perlu di kalian kecilkan. Ah, gak penting pelajaran sejarah. Kalau pelajaran sejarah gak penting, mungkin saja pelajaran sejarah itu gak ada di SMA Unggulan Citi Foundation. Oke ya, nak. Jadi, ke depannya silahkan kalian itu membaca. Kalau misalnya ada paket, ada apa, coba kalian suruh aja kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Untuk materi minggu depan, kita akan membahas tentang kerajaan Kalinga dan kerajaan Sriwijaya. Jadi, silahkan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Kalinga. Mungkin saya sudahin saja, pembelajaran kita pada hari ini mengenai kerajaan Putai dan kerajaan Tarumah Negara. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.